Halo teman-teman, selamat datang di The Patriargas. Kali ini kita mau share cara buat filter talang atau top filter aquarium dari barang bekas. Awalnya sih gue biasa pake hang-on back filter atau filter gantung ya untuk aquarium berukuran kecil, namun daya hisap kotorannya masih kurang karena water flow atau arus air yang diciptakan dari hang-on back filter tuh kurang ampuh untuk mendorong kotoran, balik lagi ke area inlet filter tersebut. Nah, sedangkan top filter dapat menciptakan water flow yang sempurna kalau menurut gue ya. Oleh karena itu, gue bereksperimen untuk membuat DIY top filter talang dari barang bekas. Caranya mudah banget kok dan hasilnya bisa membuat air jadi bening loh. Dan alhasil nggak ada kotoran ikan yang ngendap di aquarium. Nah, oleh karena itu, pastiin ya teman-teman simak videonya sampai selesai. Nah, yang pertama gue mau share barang-barang apa aja sih yang perlu disiapkan. Pertama, siapkan kotak makan plastik bekas. Boleh tipe tin wall atau toples bahan plastik lainnya seperti tauverware. Kita sih dapet tempat makan tin wall ini dari barang bekas ya, seperti dari hasil ngego food shite. Besar volumenya sekitar 200 mili. Nah, teman-teman juga bisa cari sih sebenarnya tin wall-tin wall kayak begini. Ada banyak kok di top pad. Yang kedua, siapkan selang ukuran diameter 1.4 inch yang biasa dipakai untuk sifon atau water change. Yang ketiga, siapkan filter medianya. Kali ini, gue mau menerapkan sistem hidroponik. Maka dari itu, gue pakai pebble atau umumnya disebut leka, yang terbuat dari tanah liat yang dipanasin dan biasanya digunakan untuk media menanam. Bakteri baik juga bisa tumbuh baik di sini. Yang keempat, siapkan jepitan dan kotak makan kedua. Nanti, gue akan kasih tau fungsinya untuk apa. Nah, yang kelima, siapin botol bekas kecil. Botol kecil seperti ini, biasanya gue pakai bekas dari artemia ya. Jadi, kalau makanan ikan yang artemia itu, biasanya ada di botol-botol kecil seperti ini. Gunanya adalah untuk menaruh kapas dan kita bisa menjadikan ini sebagai filter mekanis. Nah, sekarang mari kita lihat cara DIY atau pembuatannya. Pertama adalah lubangi tempat makan tin wall ini dengan solder. Pastikan lubang cukup banyak agar talang tidak luber dan mampu mengimbangi debet air dari filter dengan daya. Hisap 500-900 liter per jam. Kalau di saya ini adalah 850 liter per jam ya. Untuk pompa airnya. Kedua, masukkan selang seperempat tersebut ke bagian yang telah dilubangi. Kalau di gue ada 6 lubang, 3 di bagian sisi tengah dan 3 di bagian bawah. Yang di bawah gunanya untuk mengalirkan air ke filter mekanik. Biasanya ini adalah lini terdepan ya. Apabila filter mekanik tersebut sudah banyak kotoran, maka debet air akan naik ke atas dan melewati lubang-lubang yang berada di tengah. Yang ketiga, jangan lupa masukkan kapas ke botol artemia tersebut ya. Tentunya yang sudah dilubangi. Simple kan? Nah, tanpa berpanjang lebar, simak video penjelasan cara kerja filter ini ya. Yang pertama, kotoran akan terhisap lewat inlet. Karena ini aquarium kecil, dengan isi ikan-ikan kecil seperti tetras, maka gue modifikasi inletnya dengan inlet selang filter gantung. Supaya ikan kecil ini tidak bisa masuk. Kalau inletnya gue mau masih pakai inlet pipa aquarium yang ukuran standar, ada kemungkinan ikan bisa terhisap ya. Nah, kotoran-kotoran yang terdorong oleh arus outlet, itu akan terdorong ke area inlet dari filter ini. Nah, kotoran kasar akan tersaring oleh pebble, dan kotoran halusnya akan tersaring di botol kecil yang berisikan kapas atau filter mekanik. Gimana? Jernih kan? Nggak perlu lagi capek-capek sifon lagi. Kenapa di sini gue memberikan lubang di bawah dan juga lubang di tengah? Nah, lubang di bawah adalah untuk mengindikasi, kalau filternya sudah mampet, maka air akan naik ke atas dan akan keluar melalui lubang tengah. Oleh karena itu, di sini fungsinya adalah untuk memberitahu kita, kalau misalnya filter sudah banyak kotoran terendap di situ, sehingga perlu diganti kapasnya. Gimana teman-teman? Jernih kan airnya? Jadi teman-teman nggak perlu lagi deh capek-capek sifon. Oke teman-teman, segitu dulu infonya. Semoga bermanfaat bagi kamu, hobi ikan hias. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!